The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, selamat pagi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Sebelum itu yuk kita satu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga tidur kami Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah membangunkan kami Dan kami boleh menyenangkan hatimu di hari ini Dan kami ingin mengawali hari kami dengan merenungkan firmanmu Tolong setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Amin Adik-adik firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Tema kita hari ini adalah tentang kasih karunia Kalian tahu apa itu kasih karunia? Hmm benar, kasih karunia adalah kasih Allah, anugerah Allah Betul Kasih karunia Allah itu apa? Itu adalah tentang keselamatan Keselamatan kita adalah kasih karunia dari Allah Kasih karunia itu gratis, cuma-cuma Pemberian dari Tuhan Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita Atau kepandaian kita Atau karena kita kaya Kita menerima keselamatan berdasarkan kasih karunia Atau kita biasa sebut sebagai anugerah Melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus Nah tentunya siapapun yang percaya kepada Yesus Beriman kepada Yesus Pasti akan menghasilkan perubahan dalam hidupnya Yakni hidup yang meneladani Yesus Kristus Nah adik-adik apakah kalian percaya kepada Yesus Kristus? Wah pasti percaya ya Kalau kalian percaya dan menerima kasih karunia dari Tuhan Maka tentunya kalian harus hidup sebagai anak-anak Tuhan Yesus Anak-anak Tuhan Yesus yang menerima kasih karunia Adalah merespon dengan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan Apa yang difirmankan Tuhan Apa yang menyenangkan hati Tuhan Itulah yang kita lakukan Hidup kita tidak lagi Dalam kungkungan dosa Dalam belenggu dosa Dalam ikatan dosa Tetapi kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari dosa Ya hidup dalam kasih karunia Allah Yuk kita sama-sama bilang Aku mau menyenangkan hati Tuhan Aku mau menyenangkan hati Tuhan Itulah respon dari kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita Yuk kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas segala kasih karunia yang engkau berikan kepada kami Anugerah yang cuma-cuma itu Tuhan Kami mau meresponi dengan mau menyenangkan hatimu Tolong setiap kami ya Tuhan Mampukan setiap kami Agar mampu menyenangkan hatimu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin